Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan di hati, Ramadhan, Ramadhan, ku mohon usaha berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahimin sururi angfusina wa min sayi'ati amalina. Mayyadillahu falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah dan bunda, ananda solih-solihah yang dirahmati oleh Allah. Ananda solih-solihah yang misbanggakan. Apa kabar teman-teman? Tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadhan. Kali ini mis akan menemani kalian sebelum berbuka puasa pada 27 Ramadhan ini. Semoga pada puasa hari ini kita masih diberikan semangat dalam menjalani puasa. Kali ini mis akan menjelaskan tentang keberadaan kota Toib. Pesona kota Toib yang indah dan sejuk membuat wisatawan khususnya jemaah haji maupun umroh ingin berkunjung ke lokasi tersebut. Kota yang dikenal memiliki sejarah perjuangan syiar Nabi Muhammad SAW ini berada di antara Pegunungan Asir dan Pegunungan Al-Hada. Toib berjarak sekitar 80 km dari Mekah dan bisa ditempu selama 1,5 jam jika menggunakan kendaraan. Dengan kesuburan yang dibilikinya maka kota Toib terkenal dengan kekayaan produk pertanian. Berbagai jenis buah-buahan seperti anggur, kurma, delima dan sebagainya. Yang dihasilkan dari daerah-daerah subur ini demikian dan beragam macam. Seperti sayur-sayuran, bunga-bungaan, seperti bunga ambar, bunga misik, dan yasmin. Yang dijadikan sebagai minyak wangi. Hasil tanaman ini melimpah ruah dan sebagiannya diekspor ke berbagai negara. Perjalanan menuju kota Toib khususnya ketika melewati Pegunungan Asir dan Pegunungan Al-Hada akan menemukan jalan yang berkelok-kelok. Berkelok-kelok, panjang dan menanjak hingga puncak. Tak seperti Pegunungan pada umumnya, area Pegunungan di sini nyaris tak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Setelah kawasan memasuki kota Al-Hada sebelum Toib, akan terlihat pemandangan sebaliknya. Di sepanjang jalan terlihat pemandangan yang sejuk dan tertata dengan rapi. Pepohonan dan perkebunan kurma nampak tumbuh subur. Tampak pula beberapa rumah tradisional berdiri di tengah perkebunan itu yang membuat semakin indah pemandangan. Di sekililing kawasan ini juga dipenuhi tempat-tempat wisata yang disediakan bagi penduduk Arab Saudi. Jika ingin mampir sejenak, di kawasan ini terdapat pula tempat untuk mikot atau menginap. Yaitu Wadi, Syair, Kabir. Bahkan kabarnya, para raja Saudi dan kerabatnya banyak membangun tempat peristirahatan di kota Toib. Karena hal ini, kota Toib pula dijuluki Korea Almuk yang berarti kota para raja. Kesejukan kota Toib menyebabkan tempat ini kerap menjadi sarana berwisata kalah di musim panas. Hal ini karena kota Toib merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian sampai 1.500 meter dari di atas permukaan laut. Sehingga membuat hawanya sejuk. Selain hawanya yang sejuk, satu hal yang membuat kota Toib kian membuat para jamaah penasaran adalah keberadaan pohon-pohon zakkum. Pohon langka yang namanya tercantum dalam Al-Quran. Pohon ini memiliki duri yang tajam dan besar. Pohon ini juga merupakan jenis pohon yang langka dan tak tumbuh di tempat manapun termasuk Indonesia. Menariknya lagi, kisah tentang pohon zakkum ini tertuang pada Al-Quran Surah Al-Waqiyah ayat 52-56. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa para penghuni neraka kelak akan diberikan makanan yang luar biasa pahitnya dari pohon zakkum. Di jantung kota Toib ini terdapat beberapa masjid. Seperti Masjid Jami' Khadimul Haramain Syarafait, Masjid Adas, Masjid Ku'un, Masjid Tempat Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Toib dan Masjid Jami' Abdullah bin Abbas yang digunakan Rasulullah untuk sholat zuhur dan asyar di jama' takdim koshor. Baik, cukup sekian penjelasan mis. Kita akan bertemu kembali di part 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!